Video warga ini memperlihatkan perahu yang diisi ke 28 wisatawan terbalik di Bendungan Cikoncang. Warga dan pengunjung lain yang berada di dekat lokasi kejadian berusaha menyelamatkan satu persatu penumpang yang kebanyakan berisi anak-anak. Situasi penyelamatan berjalan dramatis karena para penumpang meminta diberi pertolongan lebih dahulu. Namun sayang dari 28 wisatawan yang sempat tenggelam, tiga meninggal dunia. Sementara satu korban hilang masih dalam pencarian. Warga di lokasi menyebut kondisi cuaca sangat buruk saat itu. Hujan ras diduga yang membuat perahu tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya menabrak tanggul dan terbalik. Bisa begitu kita naik ke tanau, hujan gede. Nah, di sana mungkin ABK-nya yang bawa motornya itu ada tunggu lho. Ada tunggu, jadi posisi perlu oleh. Sebuah minibus berisi satu keluarga terjun bebas ke sungai Warudoyong di Rengesdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu Malam. Para penumpang minibus berhasil diselamatkan warga yang sedang memancing dengan memecahkan kaca pintu depan. Diduga sang sopir tidak dapat mengendalikan mobil hingga akhirnya terperosok ke sungai. Petugas yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan tersebut. Evakuasi membutuhkan waktu hingga dua jam karena lokasi yang sangat sempit. Tadi katanya mobil tersebut terkleset ke pinggir, tapi pada saat akan naik lagi tidak sanggup. Dan akhirnya lari ke sungai irigasi yang ada di Warudoyong Selatan. Di sini ada lima orang, suami istri sama tiga orang anaknya. Tidak ada kerubahan jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sementara kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.